Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan membahas tentang Tutorial pembuatan SKP Banyak yang menanyakan kepada saya Bagaimana cara mengisi bukti dukung Dan realisasi pada SKP Bukti dukung ini masing-masing personil di sekolah Guru kemudian tata usaha atau jabatan administrasi Dan kepala sekolah itu tentu berbeda-beda Karena tugas dan fungsinya itu memang berbeda Nanti akan saya tunjukkan seperti apa Masing-masing guru kemudian tenaga tata usaha dan kepala sekolah Dalam menyusun bukti dukung dan realisasi Saya mulai dari guru Untuk melihat bukti dukung dan realisasi Maka kita klik penilaian Yang kita lihat hanya yang akhir saja Jadi yang akhir ini 1 Januari sampai 31 Desember 2022 Kemarin ini dibatasi sampai pengisiannya 31 Desember 2022 Oleh karena masih banyak yang belum mengisi Maka diperpanjang sampai 31 Januari 2023 Sekarang saya perlihatkan bukti dukung dan realisasi Dari guru tenaga tata usaha dan kepala sekolah Kita mulai dari guru Saya lihatkan misalkan Bukti dukung Atas nama Nova Apriliani misalkan Nah seperti ini ya Untuk yang kinerja utama Yaitu terlaksananya pembelajaran Evaluasi dan penilaian hasil penilaian Tidak lanjut hasil penilaian Kuantitasnya adalah Jumlah laporan penilaian kinerja guru Target tahunan satu laporan Bukti dukungnya adalah Laporan penilaian kinerja guru Kemudian realisisinya adalah Satu laporan berdasarkan laporan PKG Untuk yang kuantitas Ini bukti dukungnya sama Laporan PKG Realisasinya adalah 91,07% Kemudian waktunya Targetnya 12 bulan Bukti dukungnya masih laporan PKG Target 12 bulan Dan realisasi juga 12 bulan Berdasarkan laporan PKG Nah untuk yang PKB Terlaksananya PKB Pengembangan ke provisional perkelanjutan RHKnya adalah Mengikuti dekat fungsional Lamanya lebih dari 30 sampai dengan 80 jam Targetnya adalah 2 Dua sertifikat Bukti dukungnya adalah Laporan sertifikat dan surat tugas Kemudian Realisasi Realisasinya adalah Dua sertifikat Berdasarkan laporan diklat Nah ini Contoh dari bukti dukung guru Nah sekarang saya tunjukkan Contoh bukti dukung dan Realisasi dari TU Saya ambilkan misalkan ini TU sebagai pendara bos Nah Misalkan ini Terlaksananya penyaluran dana bos Sesuai juknis dan RKAS Serta RAB Bos Aspeknya kuantitas Indikator kinerjanya adalah Adanya RKAS dan RAB Bos Target tahunan adalah Dua belas dokumen Bukti dukungan adalah Arkas Realisasinya adalah Dua belas Dua belas apa? Ini dua belas dokumen Berdasarkan Arkas Kenapa disini Dua belas dokumen? Karena ini dibuat Per bulan Kemudian Terlaksananya Pembuatan buku KAS umum Dan buku KAS membantu Indikator Kinerja individu Adanya buku KAS umum Dan KAS membantu Targetnya Dua belas dokumen Kemudian Bukti dukungnya Adalah Buku KAS Realisasinya adalah Dua belas dokumen Berdasarkan Buku KAS umum Buku KAS Dan Buku KAS Membantu Nah seperti ini ya Ini adalah Bukti dukung Dari Tata usaha Yang Tugasnya Adalah Bendahara Bos Nah sekarang Saya tunjukkan Bukti dukung Dan Realisasi Dari Kepala sekolah Dalam ini adalah Saya sendiri Saya back dulu Saya masuk ke bagian akhir Saya klik Pengisian bukti dukung Dan hasil Nah kemudian Ini Ini kepala sekolah Kepala sekolah ini RHKnya adalah Terlaksananya tugas pokok Kepala sekolah Yaitu Manajerial Pengembangan Kewirausahaan Dan supervisi Kepada guru Dan tenaga Kependidikan Nah Ini yang kadang-kadang Kepala sekolah Itu kadang-kadang Kurang tepat Saya tidak Tidak bilang Salah Kurang tepat Dalam mengisi RHK Mengisi RHK Ini Untuk kepala sekolah Itu berdasarkan Permen Dibut Nomor 15 Tahun 2018 Disana dikatakan Bahwa Tugas pokok Kepala sekolah Itu adalah Manajerial Pengembangan Kewirausahaan Dan supervisi Kepada guru Dan tenaga Kependidikan Kemudian Disabung itu Kepala sekolah Masih juga Harus melaksanakan PKB Disini Maka Bukti RHK Berbunyi Terlaksananya PKB Dalam kurung Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan Kemudian Kemudian Indikator Kinerja individu Adalah Laporan PKKS Yaitu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Jadi Kalau Guru Itu Kinerja individunya Adalah Laporan Penilaian Kinerja Guru Tapi Kepala sekolah Laporan PKKS Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Bukti Dukungnya Apa Ya Laporan PKKS Kemudian Realisasi Satu Laporan Berdasarkan Laporan PKKS Kemudian Untuk Yang Aspek Waktu Targetnya Adalah 12 Bulan Sumber Datanya Masih Sama Laporan PKKS Targetnya Tadi 12 Bulan Realisasi Juga 12 Bulan Berdasarkan Laporan PK PKKS Kemudian Untuk Yang PKB Ini Targetnya Adalah Sertifikat Ya Disini Targetnya Adalah Dua Sertifikat Bukti Dukungnya Adalah Sertifikat Laporan Diklat Dan Surat Tugas Ini Tercapek Tiga Sertifikat Nah Seperti Inilah Membuat Bukti Dukung Dan Realisasi Jadi Bukti Dukung Dan Realisasi Ini Itu Berbeda Beda Antara Guru Kepala Sekolah Dan Tata Usaha Kalau Guru Semua Sama Guru Apapun Baik Guru Kelas Guru Mata Pelajaran Maupun Guru BK Mengisi Bukti Dukung Ini Harus Sesuai Dengan Indikator Kinerja Individu Dan Target Tahunan Misalkan Kalau Indikator Kinerja Individu Adalah Disini Laporan PKKS Maka Nanti Bukti Dukungnya Berupa Laporan PKKS Kalau target Tahunannya Itu Satu Maka Realisasinya Itu ya Sekitar Satu Sekitar Satu Itu artinya Boleh Lebih Dari Satu Sama Dengan Satu Atau Kurang Dari Satu Tetapi Kalau Untuk Laporan PKKS Ini Pertahun Hanya Diadakan Satu Kali PKKS Maka Laporannya Tentu Hanya Satu Laporan Nah Misalkan Ini Yang 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 Pelatihan Yang Targetnya Itu Adalah Dua Sertifikat Ya Maka Bukti Dukungnya Ini Juga Sertifikat Ya Atau Laporan Ini Boleh Juga Lengkap Sertifikat Laporan Diklah Dan Surat Surat Tugas Kemudian Realisasinya Ini Kan Dua Ini Berarti Boleh Lebih Dari Dua Atau Sama Dengan Dua Atau Kurang Dari Dua Ini Kebetulan Targetnya Adalah Dua Sertifikat Tetapi Realisasinya Adalah Tiga Sertifikat Nah Kalau Lebih Seperti Ini Berarti Melampaui Dari Target Nah Sekarang Bagaimana Cara Mengisi Bukti Dukung Itu Ya Kita Tinggal Masuk Ke Bagian Akhir Kemudian Pengisian Bukti Dukung Nah Disini Ini Sebelum Ada Isinya Ini Masih Kosong Kalau Masih Kosong Tinggal Kita Tambahkan Klik Tombol Hiju Tombol Tambah Kemudian Yang Realisasi Tinggal Kita Klik Edit Nanti Kita Tambahkan Misalkan Kalau 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 Kita Coba Edit Kita Klik Tambahkan Disini Kita Masukkan Nama Bukti Dukung Misalkan Laporan PKKS Drive Misalkan Google Drive Ada Ini Kita Taruh Disini Link Baru Kita Klik Oke Nah Setelah Itu Realisasinya Kalau Tadi Targetnya Satu Laporan Disini Kita Juga Tulis Satu Laporan Sumber Datanya Kalau Bukti Dukungnya Adalah Laporan PKKS Maka Sumber Datanya Adalah Laporan PKKS Nah Ini Tentu Masing-masing Guru Kemudian TU Dan Kepala Sekolah Ini Disesuaikan Nanti Kalau Guru Ya Laporan PKKG Nanti Kalau Pendara Bos Ini Laporan Bos Dan Lain Sebagainya Nah Inilah Cara Membuat Bukti Dukung Dan Realisasi Yang Disesuaikan Dengan Tupoksi Guru Tenaga TU Dan Kepala Sekolah Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala 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 Kepala